Masih di mie ayam Bangka M Yusuf Islami guys setelah cobain mie sama biburnya ternyata masih ada menu lainnya yang gak kalah endo, surendo, takendolo-kendolo, ngunah. Ada menu Chinese food juga loh kayak kakap asam manis, sapi dangking, sama tumis pangsi terbus. Menu unik yang biasanya kita temuin pake ayam buat bahan utamanya disini pake sapi loh. Wow ini dia nih sapi dangking. Cara buatnya sama kayak ayam dangking ya cuma cacahan daging, tepung, telur ayam, penyedap, lada terus diputer-puter. Jadi deh tinggal tidurin adonan di atas kertas coklat kayak begini terus goreng sekertas-kertasnya. Nah mirip sekilas kayak poyung hayah tapi ini lebih unik dan gak umum guys. Dan satu lagi ya guys bikin kepo kalian tau gak sih tumis pangsi terbus yang viral itu? Nah disini juga ada loh. Buat kalian warga Jakarta Timur gak perlu lagi dia jauh-jauh ke Jakarta Barat buat nikmatin tumis pangsi terbus ini. Tumis pangsi terbus ini sama toge, sayur hijau dan telur yang udah digoseng-gongstreng. Wah tumisannya aromanya juara banget ini. Omo, I can't wait buat nyosorin semua muanya guys. Wuhuu, wah ini sih luar biasa banget mandang ya. Karena disini itu katanya terkenal banget mie ayamnya. Terkenal juga kayak makan-makan besarnya gitu loh. Wow, ini aku liat-liat udah ready to go ya, ready to eat. Apaan aja nih Kakak? Ready to go belowokun guys. Wih, belowokun gak tuh? Sekarang kita lagi ada di mie ayam bangka emyusuf islami daerah Kondo Coffee. Ya kan? Coffee, sosok Inggris ya kan? Kondo Coffee. Kondo Coffee. Kondo Coffee guys. Uh ada apa aja nih? Ini ada kakak asam manis. Disitu ada bumbu asam manisnya. Wow. Yuh. Teksturnya liat, kakak mie kemanisnya coba cobain dulu dikit ya. Boleh kali ya, langsung kali ya. Jadi dia tuh inek kering gitu ya, gurih. Tapi dalamnya tuh dagingnya, masih liat guys. Dagingnya lembut. Lembut banget. Hmm, I love. Nah sekarang kita sebor dulu ikan kakak merahnya, pake bumbu asam manis. Ase manis, liat. Jujur aku penasaran banget rasanya gimana dia. Ini ada nanas, ada wortel. Wih, wih, wih. Sempun. Iya. Kita seborin dulu bumbu asam manisnya. Jangan sih kak. Aduh banget aromanya seger ya. Seger banget terus. Hmm. Nah. Lain. Wih. Kita langsung aja cobain ini ya. Kebayang gak sih kita sebihan duduk. Sebihan duduk ya. Kita coba ya. Mari kita rasakan dulu kenipangan bumbunya yang aduh. Wah, melehoi. Bismillahirrahmanirrahim. Crunchy dari daging kakaknya tuh masih ada. Tepungnya gak tebel dan juga gak tipis. Tapi masih kerasa. Emang indera penciuman kita tuh gak bisa bohong, Kak. Yang tadi seger, ternyata emang rasanya se-seger itu. Perpaduan nanasnya sama kuat asam manisnya tuh boleh bener-bener nyata banget. Nih, yuk. Silahirrahim. Daging ikannya gak nipu ya. Apa yang di file ya itu yang disajiin. Gak dikurang-kurangin. The best pokoknya. Serius, aku tuh langsung jatuh cinta banget sama bumbunya sih, Kak. Bumbunya teger ya. Bumbunya, waktu masuk mulut tuh langsung disambut dengan indah sama lidah aku. Yuk. Endulita maksimal emang ya, masakannya khas Cainis Bangka ini. Bener-bener membuat perut aku langsung nendang-nendang loh, guys. Wuhuu. Ini ada menu yang waktu itu sempat viral tahun kebelakang. Oh iya? Jadi pangsit yang diolah, yang dijadiin sumisan gitu. Ya kan? Nah, disini juga ada. Namanya ada sumis, pangsit, rebus. Coba ya. Ada sayurnya. Ada basonya juga. Coba ya. Aku pakein cobain ayamnya, jujur. Aku juga deh penasaran, sumpah. Bismillahirrohmanirrohim. Ini tuh kayak gimana ya, begitu dia nyampe ke ujung lidah ya, kayak rasa kenikmatan tuh langsung tersirat. Bahwa gue tuh jangan sampe lo campakan, ngerti gak? Kayak lo harus puja-puja gue gitu loh. Ini pangsitnya tuh liat, gede banget pangsitnya. Bismillahirrohim. Ditumis tapi gak kering, masih ada nyemek-nyemeknya. Gak bikin seret di Tenggorokan, tetep sih bikin pangsit fresh ini jadi menggelora di lidah aku, guys. Nih, kalau kalian penasaran sama isinya apa? Ini isinya ayam, dan ayamnya juga banyak. Tuh, lihat ya. Tuh, guys. Nih, ngila, ini romerahnya gitu. Tambelin. Tambel-tambel lagi ya. Yuk. Kita tambahin sambal. Wuh, cuk 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 cuk. Mantap. Kita aduk-aduk ya. Aduh, lihat. Isi pangsitnya ayam. Tapi gak cuma rasa ayam aja. For real, butiran-butiran ayam menggumpal di dalamnya berasa banget. Aduh, aku sih harus kesini lagi nih, guys. Aduh, menurut aku abis disambelin, kayaknya rasanya udah makin ngumpul lagi, tau gak sih? Ada pendatang baru, disambut dengan baik. Aduh, selanjutnya kita mau nyobain sapi nangkering. Hei, sapi. Gapak air. Gapak air dong. Apa dong? Sapi nangking. Oh, sapi nangking. Nangkering gitu dong? Tidak, sapi tidak nangkering, guys. Ini sapi nangking kelihatannya tuh kayak martabak telur, tapi juga mirip kayak puyung hai gitu gak sih, Kak? Betul, betul, betul. Bedanya, ini dia tuh cuma daging sapi doang, guys. Jadi kayak bikin daging telur, tapi ini isinya sapi gitu loh. Iya, bener banget tuh. Cuma yang originalnya dulu ya, guys? Selain ya. Selain ya. Selain ya. Selain ya. Uh, biasanya orang buat pakai ayam. Di sini, sapi yang dibuat nangking. Unik ya, guys? Uh, kita cocolin sama bumbunya, Kak. Dia bumbunya kayak kental gitu ya. Bodoh. Kok ada kayak bawang-bawang gitu ya? Sini, sini, sini. Coba kita lihat nih, kita telah ah dulu. Apa ya? Kita telusuri. Oh, ini dia ada jamur. Iya. Ada bawang bombay. Oh, iya. Coba ini ya. Hmm, cobain ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Gimana ya rasanya tuh? Ini sambalnya ternyata enak banget, guys. Aduh. Gurih. Ini kentalnya enak. Duh. Jadi kalau udah sambur ini, rasanya beda lagi ya. Iya. Bukan kayak adaptasi ke dunia baru. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, ini sapi nangkingnya. Literally kayak, oh my god, ini gorgeous banget. Kayak, lo tuh bener-bener nyangkut banget di hati gue. Salah. Lo tuh kayak, apa sih, lo kayak mati lo gitu loh. Iya. Kayak nyangkul banget, kayak gak bisa mupon banget. Gak bisa, pokoknya. Pokoknya kamu buat aku debi nisi endol, surendol, tak endol-kendol. Nah. Bikin lapar. Peruh. Mantap. Sausnya sih kurang lebih sama kayak saus asam manis. Tapi ini cuma ada kesan rasa manisnya aja guys. Dari saus tomat dan kecap.